Wah saya dapet undangan ini dari Putra Latif untuk ikutan acara Halloween Party di rumah dia. Jadi kita mesti siapin juga makanan-makanan yang spooky-spooky misteri. Oke kita siapkan dulu untuk acara ini. Terima kasih telah menonton! Ini sudah bagus ya, nanti kita tinggal nambah di atas supaya terkesan lebih spooky. Masang itu agak dinaikin sedikit itemnya. Oke, spidernya sudah oke. Hai food lovers, hari ini saya akan membuat Halloween Party. Saya juga mengundang beberapa teman saya, ada Dwi Andika, Alicia Rininta. Saya juga mengundang chef table ke rumah saya. Dan nanti chef Chandra akan memasakkan makanan yang something spooky untuk tamu-tamu saya. Nah sepertinya chef Chandra sudah datang nih, mari kita sambut. Sebentar! Hai! Tunggu lagi kita. Sudah senang banget, sudah jatuh pesta. Tapi kali ini tidak usah masak kali ya. Wah jangan dong, saya. Gue yang nata-nata meja, gue yang masak. Tamu-tamu banyak, dan di count on you. Oke, jadi kitchen-nya disana ya. Silahkan. Oke, saya mau ke perusahaan dulu lah. It's. Sini chef, oke oke. Oke, saya sudah ada di rumah putra sekarang. Dan kita akan segera masak untuk dia dan teman-temannya. Memangnya itu Halloween. Jadi something yang sebetulnya ini biasanya diadakan tuh bulan Oktober aja. Jadi ada pesta postum dan lain-lain. Nah saya siapin makanannya ini harus bernuasa ada elemen-elemen hentu atau apapun yang berubah dengan nama-nama. Kita akan buat sesuatu untuk menghidupkan suasana malam ini dengan makanan-makanan yang enak dan misterius. Let's start cooking now. Let's start cooking now. Oke, jadi kita akan olah mushroom with aromatic vegetable. Lalu kita akan sajikan sebagai soup. Pertama saya buat mushroom soup. Nah, bedanya adalah mushroomnya itu saya kasih granis. Seperti icon face yang kita X-X, matanya terus smiley. Itu kan spooky sedikit terus kasih tangannya dari pasnya. So cute. So kita akan slice dulu aneusnya. Slice. Terus kita tambahkan flybrew. Terus kita tambahkan flybrew. Terus kita tambahkan flybrew. Oke, nah ini kita akan tumis. Terus kita tambahkan oil. Oke, kita tumis dulu aneusnya. Kita boleh tambahkan butter sedikit. Dan garlic chop. Oke, lalu kita tambahkan mushroom fresh. Supnya terbuat dari sampingnya mushroom, terus cheese, rosemary, dengan cream. Jadi itu benar-benar terasa strong di mushroom. Dan mushroom itu ada zat yang bikin kita bisa masakan gurih. Jadi enak banget supnya. Keep stirring. Oke, lalu kita tambahkan stock. Salt and break as well. Oke, nah kita akan tambahkan sekarang. Fresh rosemary. Nah ini penting. Kita biarkan sampai dia soft sedikit. Lalu kita repat. Nah, mushroom lagi. Oke, nah ini kita akan cutting. Oke, nah ini kita bentuk seperti ini. Oke, nah ini ada 8 orang. Jadi kita kasih 8 stand by. Dan soupnya udah almost ready. Kita akan blend. Oke, jadi kita akan masukin ini semua. Biar ada flavornya. Ini udah ada 1, 2, 4, 8. Jadi kita akan seasoning dulu. Oke, soft pepper. Oke, nah ini kita akan mumpung masih ada air panas di sini yang belum dibalaskan. Jadi kita akan steam maskernya di sini. Kita coach. Nah, kita putar. Cukup sebentar aja. Karena ini kita akan sear. Jadi ini kita akan kasih sedikit air. Infuse ke dalamnya supaya nothing gak shrinking. Oke, next. Kita akan blend semuanya. Tapi rosemary-nya kita core-in dulu. Nah, ini kita akan blend. Oke, nah kita akan blend everything. Oke. Oke. Cukup. Nah, kita akan langsung scrank. Kembali ke pan. Oke, jadi akan terasa lebih smooth. Oke. Selesai. Kita kembalikan ke pan. Dan kita panaskan. Lalu kita tambahkan air sedikit. Karena ini masih terlalu thick. Oke, lalu kita bisa tambahkan cream. Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, ini kita akan diamkan 1 rosemary di dalamnya. Ini kita akan menambah aroma. Ini akan lebih terasa lagi meminik. Ini kita sisikan dulu. Tepat. 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 Oke lalu kita tambahkan butter Oke ya cukup lalu kita tuang kembali ke dalam Sekarang kita akan peti Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia Jadi ada topping Masum smiley nya Sama saya lebih smilin Oke abis ini kita akan siapin mengkos nya Kita akan bikin Yang lifestyle mengkos Jangan menunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!